Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sembilan pandangan hukum sara atau apa menurut Allah dan Rasulnya yang merupakan titah perintah kepada manusia. Tauhid dalam kaitan perintah dan larangan Allah. Jadi belajar Tauhid bagi manusia bagaimana hukumnya. Hukumnya adalah parduain. Belajar Tauhid karena Allah sebenarnya enggak karena. Kalau Allah sudah memerintahkan tidak perlu ada keharti dan tidak dimengerti. Tetapi kalau Allah mewajibkan tentu segala sesuatunya sudah disesuaikan. Allah Allah Rasul tidak akan memerintah. Allah dan Rasul tidak akan melarang. Kalau larangan itu kalau perintah itu tidak sesuai dengan apa kemampuan manusia. Karena pasti setiap Allah memerintahkan bahwa setiap manusia mampu melaksanakan perintahnya dan setiap Allah melarang pasti setiap manusia mampu meninggalkannya. salah satunya adalah fasilitas untuk mengkaji dan menggali tawhid karena manusia memiliki kesempurnaan akal. Tauhid ini cocok tawhid ini sesuai tawhid ini logika-logika yang memang menggunakan akal yang Allah berikan kepada setiap manusia. Apakah dia sudah beriman atau dia masih tidak beriman memiliki kewajiban yang setara. Kafir pun diperintah oleh Allah untuk mempelajari ilmu tawhid dan sekaligus untuk bertauhid. jadi ilmu tawhid ini ilmu yang Allah sendiri ikut serta intervensi dengan hukum mewajibkan. Dengan hukumnya pun adalah parduain bukan pardu kifaya. Tidak bisa ditanggung oleh sahabat teman ada yang mampu tetapi individu setiap pribadi diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Tidak perlu kenapa. Tetapi kelayakan diwajibkan tidak memaksa. Kenapa tidak memaksa? Karena manusia diciptakan sudah memiliki standar. Standarnya apa? Standarnya adalah kemampuan untuk berpikir. Al-insan hayawan natiqun manusia adalah hewan yang memiliki akal dan akal inilah yang menjadi kelayakan manusia mendapat perintah untuk menggunakan akalnya dalam masalah ketuhanan masalah ketauhidan. Wahai manusia bukan wahai mu'min tetapi wahai manusia artinya segenap manusia manusia tentu baik yang sudah beriman ataupun yang belum beriman baik kafir ataupun muslim harus bertauhid bertauhid bodoh ini harus bertauhid bertauhid Allah juga menyampaikan satu robukum yang kedua ada khalakukum robukum khalakukum robukum adalah rububiyah rububiyah artinya Allah yang ijad Allah yang imdad Allah yang iadam khalakukum dalam proses pembuatan kalian artinya harus juga disertai dengan hal-hal yang rasional atau lebih tegas lagi harus bertauhid dengan mengerti mengerti dan memahami argumen-argumen tawhid itu Seluruh manusia diperintahkan untuk bertauhid bukan hanya bertauhid tetapi mempelajari ilmu tawhid buat apa mempelajari ilmu tawhid karena dalam pelajaran tawhid ada argumen-argumen ada dalil-dalil yang menyatakan wujudnya Allah yang menyatakan tentang uluhiyah yang menyatakan tentang Allah itu adalah Tuhan Allah itu adalah pencipta jadi Allah membuka dengan rububiyahnya Allah rububiyah adalah ijad dengan bahasa salim yang mengadakan dan yang mentidakadakan makhluk makhluk menjadi dalil maka dinyatakan mempelajari ilmu tawhid Allah intervensi mewajibkan kepada seluruh manusia untuk belajar tawhid dan mengerti ilmu ilmu tawhid nah ini tawhid kehebatannya Allah sendirilah yang menyatakan perintah langsung berdosa ya berdosa kalau tidak belajar tawhid walaupun kapir double dosanya kapir pun berdosa karena tidak melaksanakan ya umat mu'min yang belum tahu tentang dalil-dalil argumen argumen kekuatan kekuatan pembuktian keberadaan Allah lalu tidak belajar ya berdosa sama berdosa 10 10 masail atau masalah-masalah yang terkandung dalam ilmu tawhid masalah yang terkandung di dalam ilmu tawhid adalah khodiyah logika dan bahasan tentang sesuatu yang pasti ada atau wajibat sesuatu yang mustahil ada atau mustahilat dan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada atau ja'izat dalam maudu ya dalam maudu itu adalah apa yang akan dibahas yaitu dat Allah dat Rasul memikinul wujud dan dan sam'iyat lalu yang nomor 10 tentang apa yang empat itu nah tentang keberadaannya tentang ketidakberadaannya tentang boleh ada dan boleh tidak ada argumen-argumen pernyataan yang menunjukkan wajib ada argumen-argumen yang menyatakan tidak boleh ada argumen-argumen yang menyatakan mungkin itu berada inilah masalah-masalah yang dipersoalkan di dalam ilmu tawhid jadi kalau maudu adalah mana yang akan dihukuminya mana yang akan dibahasnya yang akan dibahasnya adalah Allah Rasul memikinul wujud atau makhluk dan wajibul wujud mukoyan apa dikelola untuk apa dikelola untuk itu adalah harus ada itu tidak boleh ada itu mungkin saja berada nah inilah jadi enggak paradok antara nomor 6 dengan nomor 10 nomor 6 hanya pointer-pointernya saja lalu kemudian nomor 10 lebih kepada bunyi hukumnya nah logika-logika hukum itulah yang akan masalah-masalah itulah yang akan dibahas di dalam ilmu tawhid jadi perspektif tawhid sudah selesai oh tawhid itu cukup kita mengenal dengan yang 10 yang pertama tawhid itu adalah apa ta'rib ta'rib itu artinya apa ada berapa ada tiga asal tahu angka itu satu itu secara harfiah yang kedua bahwa tawhid itu ilmun yang apa berbicara tentang ketuhanan akkoidiniyah dengan argumen-argumennya kemudian yang ketiga tawhid itu adalah untuk melakukan penunggalan peribadahan kepada dat yang tunggal dalam datnya sifat dan af'alnya tawhid seperti itu secara ta'rib ya boleh kalian menyimpulkan babadai 10 ya dengan apa tulisan yang lebih bagus bukan tulisannya maksudnya apa uriannya lebih bagus lagi nanti kalau ada yang sudah membuat urian lebih bagus lagi saya tunggu ya saya lihat nanti kalau memang bagus insyaallah dikasih doa apalagi yang lebih mahal hadiah daripada doa ya kalau yang tidak bagus dikasih hadiah yang bagus dikasih doa kalau yang tidak bagus dikasih duit terus baca bab dua bab dua hukum bagaimana telah disebutkan pada bab satu tentang istimdad atau sumber pengambilan ilmu tawhid dan pandangan hukum syara terhadap ilmu tawhid bahwa tawhid itu ditetapkan oleh akal al-quran dan al-hadis atau syara dan adat kebiasaan dimana ketiga macam ini disebut hukum oleh karenanya sebelum dibahas tentang tawhid perlu dibahas terlebih dahulu tentang hukum dan pembagiannya pasal satu ta'rib hukum isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain ataupun menghilangkan suatu perkara dari yang lainnya seperti menetapkan adanya sifat kudrot kepada Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan wajibnya terhadap sholat yang lima waktu menetapkan rasa asin kepada garam menghilangkan sifat lemah dari Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan hukum sunat dari sholat lima waktu dan menghilangkan rasa manis dari garam kita masuk bab yang kedua masalah masalah yang ada di dalam tawhid adalah menetapkan ada dan tidak ada menetapkan keberadaan menetapkan ketidakberadaan yang menetapkannya ada tiga satu yang menetapkan adalah logika akal lalu kemudian disebut keputusan akal atau hukum akal yang kedua pernyataan Allah dan Rasul atau syara namanya keputusan syara maka disebut hukum syara yang ketiga yang ikut serta menetapkan adalah sunnatillah adat atau kebiasaan maka itu disebut kemudian keputusan karena biasa atau keputusan adat atau lebih tegas lagi disebut hukum adat jadi hukum ini ada tiga hukum menghukumi tentang ada ada tiga referensinya yang pertama adalah logika akal keputusan akal kehartiku akal kemudian disebut hukum akal yang kedua adalah karena Allah yang merintah atau Rasul yang merintah dan Allah Rasul adalah syara maka keputusannya adalah keputusan syara kemudian hukumnya hukum syara yang ketiga adalah kebiasaan atau sunatilah atau adat atau keputusan adat lalu disebut hukum adat cuma tiga aja nah lalu hukum itu sendiri apa menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau mentidak adatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain menetapkan putih pada peci dan mentidak adatkan hitam dalam peci ini berarti peci putih keputusannya adalah peci putih ini tisu menetapkan putih ada pada tisu dan menetapkan menghilangkan hijau dari tisu maka ini disebut tisu putih jadi tisu putih keputusan setelah logika putih ada pada tisu nah menetapkan putih kepada tisu nah itu yang punya hukum menghukumi ini adalah tisu putih air bening air bening menetapkan bening kepada air maka jadi air bening menetapkan bening kepada air ketetapan itu namanya hukum mentidak adakan keruh dari air air ini tidak keruh air ini tidak keruh gak bisa dibantah itu keputusan yang kot mana karena keruh tidak ditetapkan kepada air yang kepada air ini bening air bening mana hukumnya bening mana yang dihukuminya adalah air tidak keruh mana hukumnya tidak keruh apa yang dihukuminya adalah air jadi isbatu amrin menetapkan bening liamrin kepada air isbatu amrin menetapkan putih liamrin terhadap peci atau menetapkan hitam dari peci atau menetapkan keruh dari air itu terus pasal dua pembagian hukum hukum dilihat dari segi yang menetapkannya terbagi pada tiga bagian satu hukum syara karena ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dua hukum akal karena ditetapkan oleh akal tiga hukum adat karena ditetapkan oleh adat penilaian diantara tiga hukum tersebut secara berurutan adalah yang paling kuat hukum syara lalu hukum akal dan terakhir adalah hukum adat jadi apabila terjadi pertentangan diantara tiga hukum tersebut yang wajib diambil adalah ketetapan hukum syara karena sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis seperti kemudian pasal dua pembagian hukum kita sudah sedikit memengerti hukum itu ada hukum syara yang pertama yang kedua adalah hukum akal yang ketiga hukum adat hukum akal eh hukum syara yang pertama yang paling tinggi yang kedua hukum akal yang ketiga hukum adat nah ini menjadi catatan penting bagi kita adalah mana yang paling kuat harus mengalahkan yang lemah nah karena hukum syara yang paling kuat maka logika akal harus dibantahkan hukum akal bisa membantahkan hukum adat jadi hukum adat ini paling lemah tidak boleh ketika bentrok antara hukum adat dengan hukum akal dimenangkan hukum adat tidak boleh ini ahli sunnah ini ahli sunnah ataupun hukum akal dimenangkan ketika bertabrakan dengan hukum syara itu tidak boleh karena keputusan Allah dan Rasulnya diatas segala-galanya keputusan Allah keputusan Rasul tidak boleh ada yang bisa membantah keputusan Allah keputusan Rasul tidak boleh ada yang membantah harus rasional rasionalisasi anda terbatas tidak bisa untuk menjangkau menemukan sampai konkret rasional keputusan Allah tidak bisa justru disinilah letak sisi ahli sunnah itu ahli sunnah itu menempatkan keputusan Allah menempatkan keputusan Rasul dimana keputusan Rasul ini mengalahkan logika akal dan mengalahkan logika adat perhitungan akal perhitungan adat terbantahkan nah orang disini biasanya apa akal lebih didahulukan nah ini orang pulasipah ini orang pulasipah akal lebih didahulukan apabila Al-Quran Allah bernyatakan Rasul menyatakan tetapi pernyataannya kontraproduktif dengan akal maka yang disalahkan adalah Allah yang disalahkan adalah Rasul yang dihapus adalah keputusan Allah dan Rasul yang diangkat adalah keputusan akal ini yang sedang berkembang hari ini dikembangkan lagi hari ini setelah dulu sudah habis sebagai contoh ada di bawah ya nomor satu baca satu adanya surga adalah wajib menurut hukum syara sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya karena tidak ada yang wajib adanya selain Allah s.w.t akan tetapi Allah telah menetapkan dalam hukum syara bahwa surga itu ada maka kesimpulannya adalah surga wajib adanya ketetapan wajib menurut hukum syara seperti ini disebut wajib mulujud muqayyad oleh khabum contohnya yang wajib ada yang pasti harus ada itu adalah Allah yang pasti harus ada itu adalah Allah kenapa pasti karena semua ini diciptakan oleh Allah bagaimana Allah tidak ada atau mungkin bisa ada bagaimana Allah dinyatakan bisa ada bisa tidak ada sementara makhluk ini diciptakan oleh siapa Allah bumi dan langit ini adalah buatan Allah maka wajib ada yang membuatnya dan yang membuatnya tidak butuh kepada yang membuat lagi maka wajib mulujud hanya satu adalah Allah di luar Allah namanya mungkin semuanya di luar Allah namanya mungkin tidak yang wajib termasuk surga bukan Allah mungkin termasuk neraka bukan Allah mungkin kehadiran kita manusia adalah mungkin adalah mungkin di bawah konteks mungkin lujud bukan di dalam koridor wajib lujud kita ada karena Allah yang menghendaki kita ada sebentar lagi kita Allah menghendaki kita tidak ada tidak ada sudah kita nah kemudian secara akal itu adalah mustahil atau mungkin wujud tetapi Allah menyatakan surga itu ada Allah menyatakan neraka itu ada secara logika akal menyatakan surga itu adalah mungkin lujud bukan wajib lujud mungkin lujud karena surga bukan Allah tetapi syara nah itu Allah menyatakan surga itu ada neraka itu ada nah maka yang harus terkalahkan adalah keputusan akal karena syara menyatakan ada maka wajib bagi kita mengiktikotkan bahwa surga itu ada neraka itu ada lalu anda ingin mengerti dimana surga dimana neraka itu tidak penting tidak perlu dikembangkan karena apa karena bukan urusan yang harus dimengerti oleh pikiran bukan urusan yang harus masuk kepada logika akal kita keberadaannya sudah diputuskan oleh siapa oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini contoh dimana bentrok antara hukum syara dengan hukum akal hukum akal menyatakan surga neraka mungkin lujud tetapi syara menyatakan wajib wujud mungkoyan kenapa disebut mungkoyan ya karena wajib adanya karena Allah yang merintahkan karena Allah yang merintahkan jadi yang tadinya mungkin lujud tetapi Allah menyatakan terus menyatakan berubah menjadi wajib lujud supaya beda dengan wajib lujud Allah maka namanya wajib lujud di luar Allah disebut wajib lujud mungkoyan bukan wajib lujud yang lain kalau wajib lujud Allah tanpa mungkoyan tapi kalau yang disampaikan oleh Allah namanya wajib lujud mungkoyan dimana ini pertentangan dua hukum antara syara dengan akal akal harus terkalahkan syara harus dibenangkan terus dua adanya hangus menurut hukum adat adalah wajib karena setiap yang terbakar pasti hangus sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya karena apabila Allah tidak mentakdirkan adanya hangus api tidak akan mampu membuat hangus nyatanya apabila yang yang dibakar itu basah tidak akan hangus dalam hal ini ketetapannya adalah sebagaimana ketetapan hukum akal yakni hangusnya yang terbakar adalah karena kekuasaan Allah semata namun demikian Allah dua ini pertentangan yang berbeda tadi pertentangan antara apa akal dan sara sekarang adalah pertentangan antara adat pertentangan adat dengan akal adat ini adat ini sunatilah nah ya nah dia tisu karena cahikan basah nah basahnya ini tis barang lamun karena cahikan pasti basah itu pastinya itu adat kenapa karena setiap benda tiba helak tepi ke air lamun karena cahikan pasti basah itu pastinya bukan dari logika pemikiran itu bukan karena keputusan Allah tapi itu karena tiba helak ungal karena basah eh ungal karena cahit basah nah itu sunatilah kebiasaan nah saya minta lo kok ini proses sunatilah kamu harus tahu apa sunatilah itu apa sunatilah itu sebuah proses Allah membuat sesuatu selalu ada ekses yang lain yang Allah buat ya yang Allah buat setiap Allah membuat sesuatu selalu ada nah yang menjandingi keberadaan itu itu terus menerus selalu berada ini sebagai apa ini api ini apa ini api ketika Allah membuat api ada asap kemudian ada ada arangnya lalu kemudian ada pergerakannya itu semua seperti tiba helah tiba dulu sekali setiap membuat api ada asap ada hangus ada abunya itu seperti itu nah ini satu judulnya api membakar judulnya apa api membakar ketika menyebut api membakar sunatilah ini asap ada sunatilah tutung apa hangus ada sunatilah apa abunya juga ada itu yang disebut proses sunat sunatilah selalu seperti itu lalu kemudian dihitung dihitung terus dihitung jadilah sebuah apa apa sebuah keilmu sebuah ilmu sebuah ilmu dihitung ya ada cahayanya ada apa sehingga ada kecepatan cahaya dihitung semuanya berawal daripada proses sunatilah setiap alohnyin hujan setiap alohnyin hujan selalu dibarengi ayah mendung selalu dibarengi dengan ada jad garam selalu dibarengi dengan udara yang padat dan kosong itu selalu seperti itu maka kemudian karena proses selalu seperti itu dihitung maka bisalah membuat hujan proses yang sama dilakukan tetapi kadang-kadang ya tidak hujan ketika ditiup dengan dengan angin ya itu seperti itu setiap Allah melakukan sesuatu selalu ada faktor-faktor yang mengikutinya nah ini adalah proses namanya sunatilah nah proses sunatilah itulah yang disebut adat karena adat ini banyak sekali dipakai dengan bahasa lain ada adat budaya ada adat akhlak ada adat ada adat apa ya ya itulah tapi adat disini itu adalah proses sunatilah setiap awwe ditumpahkan kerenah itu sunatilah itu ya setiap lelaki nampu memek gaceng itu proses sunatilah ya itu semua proses sunatilah bukan hukum akal bukan hukum syarat tapi itu namanya hukum adat adat setiap tidak gor muncunur setiap luka ayah darah itu namanya proses sunatilah adanya hangus seperti tadi adanya hangus menurut hukum adat adalah wajib pastilah mual ayah hasep tepat 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 maka dimana ayah hasep wajib ayah naon maka menetapkan ayah nakana hasep kusabab ayah naon nah itu wajib wajib apa namanya wajib adi adanya hangus hangus teh adanya adanya hangus menurut hukum adat adalah wajib karena setiap yang terbakar pas api pasti hangus tetapi kalau menurut hukum akal beda lagi nyalamun Allah meresakkan tutung tutung Allah meresakkan tutung tutung siapa Allah Allah menghendaki ya ya Allah menghendaki tidak ya tidak maka keberadaannya antara dua sisi antara iya dan tidak disebut mungkin lain lagi lamun ayah benaka bakar kudu ayah hasep wajib adat cek akal kum Allah Allah merenuh hasep ayah hasep Allah tunyian mah seperti itu nah ini dua kontroversi beda menurut hukum akal mungkin menurut hukum adat wajib iya iya tisu karena cahikan basah mual cek adat cek Allah eh cek akal mual Allah nyin basah nyabasah kok Allah tadi basah kan nabi ibrahim diduruk naon naon terpanasin nah itu kan nabi yunus dijerok lauk terengapun ya kan lho ba ulama-ulama bahulah hujanan terbahas 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 terbakai jang-jang bisa ngerapu nah itu jadi hukum akal menyatakan itu adalah mungkin tapi hukum adat menyatakan wajib nah mana yang harus dimenangkan dimenangkan hukum akal artinya ketetapan yang harus kita intikonkan bahwa sebenda dibakar mungkin ayah tutung lain wajib kudu tutung mungkin ayah hasib lain wajib kudu ayah hasib cek akal mungkin tapi cek adat wajib kalah adat kudu nekankun kudu nekankun etateh mungkin lain perkara anu naon anu wajib kira-kira orang lemul ngajai basih mongal tekan ke mungkin mungkin ulah jemut basih ulah sementara harus seperti itu mungkin aing basih mungkin oge aing tenon tebasih mungkin nah jadi ketempat ya ini hangusnya yang terbakar adalah karena kekuasaan Allah semata jadi lain wajib tapi etama kersaning Allah atau mungkin nah gening bukti ayah aloh etama ngeresak kenawan tutung lain wajib kudu tutung terus baca setik dalam namun demikian Allah membuat hukum objektif yaitu sunatullah maka apabila menciptakan hangus akan melalui proses sebagai berikut nah itulah ngeresari diterangkan ya diciptakan api dihubungkan api dengan benda yang dibakar dihilangkan penghalang hangus seperti basah kemudian Allah menciptakan hangus pada yang dibakar kaitan yang 4 faktor ini biasanya tidak berubah nah itu tidak berubah kecuali pada kejadian luar biasa atau khuari kunil adat itu akan berbeda khuari kunil adat yang berbeda jadi prosesnya tidak akan berubah setiap hujan pasti ayah pasti ayah mendung setiap hujan pasti ayah mendung setiap isuk-isuk ayah tiris setiap ya seperti itulah setiap kacahi pasti ayah ayah basah itu bunyi-bunyi akal namun demikian al-adatum hukamatul syari nanti kita akan bahas bagaimana proses antara kita dihadapkan dengan hukum adat dan ketika kita dihadapkan kepada hukum akal karena apa tadi contohnya namun orang aja lengkap balong kira-kira basimual nah tapi kan kebiasaan kita tidak seperti itu ya pasti orang aja orang-orang pasti rawan pasti basah nah kenapa bagaimana saya suka mungkin pasti basah itu nyebutkan mungkin mungkin bahas seperti apa proses yang kita akan bahas nanti ya kalaupun ada kacahi terbasah diduruk tertutung kepanasan terpanas ya itu namanya khuari kun lil ada khuari kun lil ada jadi lamun manih kasim tapi tepayu wahi itu khuari kun lil adat khuari kun lil adat hebat khuari kun lil adat itu dicari dimana-mana ya orang itu mencari khuari kun lil adat bahkan disunahkan kita mencari khuari kun lil adat jadi para jumlah-jumlah ini tidak perlu lagi mencari yang baik karena dirinya sudah khuari kun lil adat selamat para jumlah nah ada pun perkataan kita dalam menjawab pertanyaan ya kita kecapean ya itu aja sok ngerajiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati